Intro Satuan Polisi Pamung Praja Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke kota Sibolga Kunjungan kerja ini menurut Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja Sumatera Utara Hasiholan Sianturi dalam rangka sosialisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi linmas Menurut Hasiholan, dalam Permendagri nomor 84 ini setiap kelurahan harus ditempatkan sebanyak 16 orang personil dan semestinya hal ini harus terrealisasi pada tahun 2019 Selain dari sosialisasi permendagri ini, tujuan lain kunjungan ini adalah dalam rangka inspeksi koordinasi dengan jajaran di bawahnya yaitu Sat Polo PP Kota Sibolga tentang realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Polo PP sebagai polisi penegak peraturan daerah sebagai bahan evaluasi kinerja Sat Polo PP se Sumatera Utara Sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi linmas Jadi setiap kelurahan itu diisi 16 orang linmas Kemudian Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang peningkatan SDM linmas Nanti akan dilatih dianggap di sempat Misalnya tenaga honor, tenaga honor lepas, linmas Dari kota Sibolga, Sumatera Utara, tim meliputan Triblata TV Salam Triblata Terima kasih telah menonton!